Ini adalah video yang sangat senang kita buat Karena kita senang banget kalau kalian bisa nyobain makanan-makanan baru Dengan harga yang terjangkau ya Betul banget di Hotel Bintang 5 lagi ya kan? Hai semuanya Apa kabar kalian semuanya hari ini? Baik, baik Hari ini kita lagi ada di mana nih Grash ya? Hari ini kita ada di Hotel Le Meridian Ini tuh salah satu Hotel Bintang 5 yang ada di Jakarta Terus kita ngapain disini? Mau nginep? Nggak mau makan kita Mau makan? Iya Makan di Hotel Bintang 5? Iya betul banget Kamu bawa duit nggak? Tapi murah disini Soalnya ada Japanese food all you can eat Harganya cuma Rp150.000 Kita lihat yuk Oke yuk Nah ini dia restoran Jepang yang tadi aku bilang Namanya apa Grash? Namanya? Namanya No Nama Restoran Nah disini tuh selain ada sushi Ada juga kayak udon Terus ada soba juga Pokoknya kita pesen semua menu nya Karena ini kan eat all you can Iya Jadi kita langsung masuk aja nih aku udah laper banget Iya tapi sebelumnya kalian jangan lupa Klik tombol subscribe yang ada di bawah Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Biar kalian nggak tinggal video-video baru dari kita Siapin makan kalian Jangan makan bareng yuk Yuk Tuh kan dalemnya Jepang banget kan Ini kalo masuk Kalo nggak tau ada all you can eat Langsung kayak giper gitu Langsung terus Iya Masukannya tuh bagus banget Ada bener-bener ruang ke Jepang Ada kayak jembatannya Aku mau ke jembatannya dong Yaudah boleh Atau kamu jatuh nggak ya? Nah jadi disini ada bambu-bambu ya kan Ada kolamnya Ada ikannya juga di dalam hotel ada ikan Oh iya lo Tuh Seru ya Seru banget Seperti berada di Curug ya Curug 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 Nah jadi temannya emang bagus banget Makanya aku lumayan kaget sih Mereka punya menu all you can eat Yang cuma 150 ribu net Net itu berarti udah termasuk pajak ya? Iya udah semuanya Yaudah nggak perlu berlama-lama Kita langsung pesen makanan yuk Yuk kita pesen semuanya Wow banyak banget makanannya kan Ini cukup bervariasi nih Mata memandang kanan ke kiri beda-beda Ada yang sayur, ada yang goreng Ada yang mentah, ada yang mateng Semuanya lengkap disini semua Kita langsung aja cobain yuk Yuk Kita langsung mulai aja Dari edamame-nya dulu Ini appetizer-nya dulu ya Ini edamame-nya ada dua rasa Ada yang spicy Sama yang nggak spicy Oke ya Kita makan edamame-nya dulu Kan bareng guys Gue yang biasa Guri Ini tuh kesukaannya Shinchan tau Udah Edamame Emang iya Dia bahkan bisa ngerebus sendiri Hmm Informasinya sangat penting ya Maaf Nah kita mulai dulu dari ini nih Nah ini ada chicken teriyaki-nya Morsinya lumayan mini ya Lucu ya Tapi ini bisa nambah kok Jadi nggak usah khawatir Dikasih mustad-nya Ya aku langsung cobain aja Cocok Mau Jadi ini pertama kalinya aku ngeliat ya Hotel Bintang 5 Oleh Kenneth yang itu semurah ini loh Iya bener Ini murah banget tuh 150 ribu Udah termasuk teks itu Itu berarti sekitar 125 ribu ya Iya betul Betul Langsung aja nih Makan bareng Hmm Wow Enak banget Ini luarnya crispy Terus ditambahin sama mustardnya tadi Asem-asem ya Mastardnya enak banget Jadi kayak ada Nambahin rasa lagi ya Kayak terus berasal samting gitu Assem-asemnya Wah enak banget Enak-enak nih Kita coba lagi nih Legit ya Ini ada agedashi tofu Agedashi tofu Ini semua menu-nya banyak banget nih Jadi pusing makannya Itu apa? Itu apa? Cawan mushi Jadi agedashi tofu ini Tahu goreng Tapi dikuahin Takwa Takwa Nah kalau kamu? Nah ini cawan mushi Atau mungkin sering dibangin telur tim juga ya Telur tim Ini kita coba ya Langsung Amaran guys Jadi bagian kulitnya itu Tepungnya itu dia pakai tepungnya Tepung jagung Lapioca Jadi seperti kenyal-kenyal gitu Jadi di luar tahunya Kayak ada cirengnya gitu Tapi tipis ya Tapi ini enak loh Bumunya gak kehasinan Ada kayak umami flavor dari Dashi-nya juga Nah ini kalau aku Cawan mushi-nya nih Atau telurnya Tuh lembut banget Biasanya telurnya Ada di dalamnya itu Biasanya kayak ada jamur Coba kita cobain aja ya Ini tuh emang paling Apa ya Plain Smoothing gitu ya Jujurnya ini makanan dari kecil Banyak banget yang udah Pasti pernah coba di rumah Telur tim itu Sebenernya Barang yang umum ya Kayak telur Taruh di mangkuk Kasih air Di kukus gitu Ini enak banget Lembut banget Tunggu Ya oke lah Ini pakai jamurnya Terus mereka juga ada tempura ya Nah aku udah penasaran banget Dari Tempuranya itu dikasihnya Itu campuran Jadi ada udang Ada paprika Ada zucchini Terus juga ada yang ubinya Nah kita mau coba yang udangnya dulu nih Ini kita cocok-cocok ya Swim tempuranya Saus tempuranya Ain bareng guys Udah Udah dinam ya Udangnya belakang ya Walaupun bukan yang gede-gede banget udangnya Tapi berasa garing Ini aku coba yang zucchini Ini buntutnya bisa dimakan Semua yang digoreng-goreng Ini sebenernya goreng-gorengannya orang Jepang Ya kan sama aja Tambahare guys Enak ada yang manis-manis sih Fit sih Dari tadi belum ada yang gak enak Jadi kita mau cobain apa lagi nih Lanjut lagi enak ya Kalau dikendek gini bisa langsung main video-video aja Ya tapi gak boleh berlebihan sih tetap ya Karena kita harus makan secukupnya Biar sehat Biar gak obesitas Soalnya kalau sampai obesitas gitu Serem ya banyak penyakit-penyakitnya ya Kebetulan tanggal 4 Maret itu kan hari obesitasnya dunia Jadi kita kayak inget lagi gitu Makan tuh secukupnya Diimbangi dengan olahraga Tidur yang cukup Makan yang sehat-sehat Supaya gak obesitas Kalau obesitas nanti banyak kesusahannya lah ya Ya banyak penyakit Banyak penyakitnya Sama kalau kita tuh dibantu sama produk-produknya MS Slim Ya bener banget tuh Jadi kebetulan aku bawa Karena tadi sebelum makan aku udah minum MS Black MS Black ini minuman ya Jadi MS Black ini bergunanya tuh buat jadi karbo blocker Jadi kalau ada karbohidrat terlebih dia tuh bisa mengikat jadi gak berlebihan karbohidrat di badan kita ya Iya gak stay di dalam tubuh kita Nah kalau ini MS Slim yang Slimming Capsule ini gunanya untuk fat blocker Kalau tadi karbo ini lemak-lemaknya tuh bisa diikat terus dibuang Biasanya diminumnya tuh sebelum makan ya Nah jadi keduanya ini bisa juga buat jaga kadar lemak dan gula darah dalam tubuh kita supaya gak obesitas Iya terus jaga juga biar kolesterol-kolesterol jahat tuh gak numpuk di badan ya Iya betul banget Tapi selain suplemen juga emang penting banget yang tadi Grad bilang Makanannya yang teratur, tidur yang cukup, minum yang cukup Tapi suplemen ini juga gak bantu banget juga sih ya Gak bantu juga Jadi kita lanjut makan lagi Kita lanjut ke sushi-nya Kamu yang salmon? Iya Aku juga deh Iya Jadi ini dikasih wasabi-nya juga Oh iya belum ini Salmon sushi Kalau sushi itu bisa dinilai dari nasinya ya Menurut aku nasinya enak karena ada asem-asemnya dapet Temperaturnya juga bener ya gak terlalu dingin gak terlalu panas Menurut aku ini nasi yang cukup proper ya Iya betul banget Berasanya juga short grain Jadi agak sedikit terpisah-pisah terus keras-keras juga Nasinya oke sih ini Tujuh banget Dan si salmonnya juga fresh ya Bebe Iya Ini ada juga California roll juga Ini aku mau cobain yang udang Tuh Tuhan bareng guys Yang ini malas kamu tau? Oh Crap stick doang sisinya Enak gak? Kalau nasinya dia udah oke Sisanya biasanya ngikut ya Yang penting fresh aja ya Dan ini udangnya ada manis-manisnya enak banget Lanjut ke sushi berikutnya Oke Ini ada salmon aburi sushi Tuh jadi Biasa ya salmonnya itu di torch biar kayak setengah mateng diatasnya Ini kasih saus mayonnaise juga Langsung aja kita cocok nih Ini ada kejunya ya sebalok gini ya Creme cheese ya Oh iya ada kejunya bener Ini udah cekain deh Cocok Oke Langsung sikat Cream cheese nya ya Cocok juga ya Ini buat kalian yang suka sushi yang gak terlalu mentah Ini tuh pas banget salmonnya mateng Ya Dalam cream cheese nya tuh bikin dia gak enak sama sekali ya Lanjut lagi Ini Ada salmon sashimi nya ya kan Salmon sashimi nya jujur aja nih untuk oli kainnya 150 ribu Aku harus jujur ngomong Cukup tebel loh Tuh Liatin tuh salmon-salmonnya Liatin salmonnya Liatin salmonnya Cukup tebel banget kan Masuk col dulu Wah mantap Guys Sudah dikasih kecapnya Untuk fresh nya dia lumayan Gak sampe fresh banget Tapi masih berasa oke gitu di mulut ya Iya Gak bau gak berlendir Masih enak dimakan Tuh Kita mulai aja Nah ini ada bakmi bakmi nya Nah ada dua jenis bakmi juga nih Disini ada yang kering Ada yang basah Ada udon juga Ini yang mana nih? Udon Ini yang udon Jadi udon nya itu dimasak kayak gini Kayak kisoba gini Digoreng pake ayam Sama kol Terus sama wortel juga Oke Tuh pake saos-saos gini Ini keliatan emang giletan sih Iya ya keliatan ya Saosnya tuh asem-asem manis gitu Hmm Wah Coba ini ya Coba bareng Hmm 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 Wow Jadi mie nya tuh enak banget Karena kenyal terus ada asem-asemnya Sayang ini di pinggang ya Ada asem-asemnya itu sih Menurut aku bungunya tuh enak banget tuh gitu Pertama kali masuk kayak Wow beda gitu rasanya ya Ini sushi juga nih Nah ini tuh spicy roll sama dynamite roll Tapi aku gak tau yang mana yang mana Ini yang spicy salmon roll Ini yang dynamite roll Untuknya agak mirip ya Kayak ada jambulnya gitu ya Untuk 150 ribu kalian nilai sendiri deh Banyak gak menu nya tuh Hmm Termasuk yang udon lagi tadi loh Hmm Hmm Dynamite roll nya Daging di atas nya tuh Udah dibikin halus banget Hmm Tapi di dalemnya itu Banyak kayak isinya gitu Segar Oh dalemnya ada telor nya Ada curry nya Ada curry nya Menurut aku ini enak sih Cukup enak Nah gret Jadi kan disini ada menu 150 ribu ini nih Dapet yang tadi kita semua makan Tapi mereka juga ada Menu baru mereka yaitu Cushi Yage All We Can Eat Iya atau izakaya night lah Iya Katanya gitu Itu adalah yang goreng-goreng ini nih Iya Digoreng-goreng kayak tempura gitu Iya Jadi kalian juga dapet semua sushi yang 150 ribu tadi Iya Tapi kalo nambah 50 ribu Kalian dapet goreng-gorengan kayak gini nih Iya Ada ayam Iya Ada beef Ini salmon Ada salmon Terus ada onion Iya sayurannya juga ada Ini zucchini Ini yang beef ya kalo gak salah Yes itu beef Oh tuh Beef nya digoreng pake tepung roti kayak gini Kayak risol ya Jadi kayak katsu lah gitu ya Hmm Kita langsung cobain aja Ini ya Oh ini saus nya ya Tuh Saus nya Nah barang guys Hmm Wow Beef nya empuk Digoreng tetep empuk Bener-bener beef full Tapi dalamnya tuh masih juicy Kalo kamu apa? Aku salmon Salmonnya tuh walaupun digoreng di deep fried gini ya Tapi salmonnya tuh gak kematangan menurut aku Jadi gak sampai kering banget Enak sih Ini wakame salad Wakame adalah rumput laut ya Ini appetizer harusnya tadi Jadi aku penasaran juga Aku coba ini Lucunya ya Wakame nya dia tuh ada dua jenis Oh ya? Ada rumput laut yang diputin kayak gini Oh maksudnya ini Ada rumput laut yang udah jadi daun-daun kayak gini tuh Jadi ada dua jenis daun Tuh Pake saus nya itu kayaknya sesame ya Sesame dressing ya Hmm Jadi agak creamy gitu Hmm Enak Enak Segar Kadangnya kalo wakame itu suka bau gitu loh Ini gak sih kayak gak fresh tapi ini enak Jadi diantara semua ini Favorit kamu yang mana? Dari tadi Aduh aku suka Sushi nya sih udah pasti aku suka ya Sushi nya oke Nasinya enak Terus chicken teriyaki nya juga kalian boleh pesen Tapi satu hal gak ada yang fail sih rasanya Ya Minimal oke rasanya Bener-bener Ini mie dingin gue sih Soba Soba Tuh Tapi dingin Jadi kalo soba itu mie yang dibikin dari bakwit ya Biji bakwit Oh Tuh Dingin ya Semua mie itu sebenernya dari biji Biji gandung Itu dengan wasabi ya Oh emang kalo makan soba itu sedikit pake wasabi Jadi ada Coba Coba Terus kalo orang Jepang yang bener-bener Jepang Kalo makanya tuh arti isep Gak boleh putus Oh gitu Sampai habis gitu ya Sampai menghargai Menghargai usaha Dari si tukang soba ini Ini kita tadi belum coba soba yang kuah ini Ini dagingnya ada banyak banget Aku mau langsung makan sama mie nya juga Tapi ini gak dingin Bepeng ini Oh itu juga ada jenis yang ini Yang isinya udon Jadi sama kuahnya cuma dia udon Oh gitu Tuh Oh iya bener-bener Sampai Sampai jujur mie mie kuahnya sih standar sih Iya tapi oke aja Gak sampai fail bener Iya biasa aja Jadi guys Ini adalah video yang sangat seneng kita buat Karena kita seneng banget kalo kalian bisa nyobain makanan-makanan baru Dengan harga yang terjangkau ya Betul banget di Hotel Bintang 5 lagi ya kan Jadi thank you banget kalian udah temen kita Kita mau habisinin dulu Sebelumnya jangan lupa like video ini Jangan lupa komen di bawah Kasih kita makanan-makanan seru lainnya Jangan lupa juga untuk selalu pastikan The subscribe channel ini Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita ya Yes 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 Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Selamat makan semuanya Dadah